Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Pemda Padang Pariaman menutup seluruh pasar ternak yang ada di daerah itu Menyusul ditemukannya puluhan ekor sapi positif penyakit mulut dan kuku Sebuah masjid di Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah menggunakan alat pengeras suara Terminal bus tipe A Jati Pariaman yang terletak di jalan Walter Munginsidi, Talagosari, Kecamatan Pariaman Timur Merupakan satu-satunya terminal angkutan antar-kota antar-provinsi di kota Tabuy ini Terminal ini biasanya ramai saat musim mudik atau balik lebaran Seperti beberapa waktu lalu Saat ini kondisinya sangat menyedihkan Banyak bagian terminal yang sudah rusak Seperti lantai, saluran pembuangan air, toilet, serta suhu udara yang dirasa panas Pengunjung terminal yang merupakan calon penumpang bus mengaku tidak nyaman dengan kondisi ini Mereka berharap ada perbaikan terhadap fasilitas terminal Terutama bagian yang mengalami kerusakan Kalau orang tunggu kita harus tambah kursi demi kenyaman penumpang Kalau perlu kita beri AC biar penumpang itu nyaman Kisah lain misalnya toilet ditingkatkan musalah dan tempat duduk penumpang Saya rasa sudah bagus Cuma ada kekurangan sedikit kipas angin Jadi tidak panas orang menunggu Kalau lantai ini sudah biasa lah begini Tapi kok perlu dikenalkan Itu kamar mandilah Jangan campur lagi laki-laki dengan perempuan Pengelolaan terminal jati Pariaman berada di bawah Kementerian Perhubungan Sehingga pemerintah kota Pariaman tidak memiliki kewenangan Untuk melakukan perbaikan terminal tipe A ini Kita melihat kondisi yang ada Dan juga kita memperhatikan keluhan penumpang Memang terasa kurang Dan ini memang dilema dari terminal ini Terminal tipe A jati Pariaman Menjadi salah satu tempat bagi warga Pariaman Untuk pergi ataupun pulang merantau Diharapkan terminal ini tidak hanya ramai saat mudik lebaran saja Tapi juga difungsikan setiap harinya Sehingga tidak ada lagi terminal bayangan Eki Rafki melaporkan dari Pariaman Seorang bayi perempuan Warga Dusun Karan, Desa Talua, Pariaman Selatan Menderita sejumlah kelainan sejak dilahirkan Ada benjolan sebesar bola tenis di bagian belakang kepalanya Kedua tulang kakinya juga membengkok Serta tak mempunyai lobang anus Putri keenam pasangan Rudy Akmal dan Reni Rohaini Beberapa hari lalu telah dibawa ke rumah sakit M. Jamil Padang Dokter melakukan operasi untuk membuat lobang anusnya Namun dokter tidak menjelaskan Kelainan apa yang diderita Siti Di bagian kepala dan kaki Untuk sementara waktu Siti hanya dirawat sendiri di rumah kontrakan mereka Karena keluarga miskin ini Kebingungan untuk mencarikan biaya Meski untuk biaya pengobatan Ditanggung BPJS Namun mereka tak memiliki uang cukup Untuk bolak balik ke Padang Ataupun untuk menginap di Padang Maklum Sehari-hari Rudy hanya berprofesi sebagai nelayan Dan istrinya Reni Hanya tukang cuci pakaian di beberapa rumah Di sekitar tempat tinggalnya Jangankan uang untuk biaya transportasi Untuk kebutuhan makan sehari-hari saja Keluarga ini kerap kekurangan Sejak lahir Kata dokter apa? Pijaki gak tau Belum diberisak Tapi katanya pemak Belum ada dokter yang mau mengurut Belum diberisak Cuman yang depresi Cuman buang air Benus ya Kelainan pada kaki yang diderita Siti Ternyata juga sudah dialami Salah seorang kakaknya Kini sang kakak hanya bisa merangkak Kabar tentang penderitaan yang dialami keluarga miskin ini Ternyata menggugah hati para warga Selasa pagi Sejumlah warga datang Membawa beberapa bahan keperluan sehari-hari untuk Siti Orang tua Siti juga berharap bantuan dan mawan Untuk mengobati anaknya Agar bisa tumbuh normal seperti anak-anak lainnya Eki Rafki melaporkan Dari Pariyaman Masjid Nagari Sungai Bulu Kecamatan Batang Anai Di Kabupaten Padang Pariyaman Merupakan masjid tertua Di kampung yang berjarak Sekitar 25 km Dari kota Padang Ibu kota Provinsi Sumatera Barat Konon Masjid yang juga disebut Surau Gadang atau Surau Besar ini Dibangun sejak tahun 1818 Berbeda dengan masjid pada umumnya Di masjid ini tak terdengar lantunan ayat Al-Quran Ataupun kumadang azan yang menggema Melalui alat pengeras suara Ya Sejak didirikan Alat tersebut tidak pernah digunakan Untuk mengingatkan waktu sholat Garin masjid memukul beduk Sebelum mengumandangkan azan Saat pelaksanaan sholat jumat dengan jemaahnya Mencapai ratusan orang Juga tanpa alat pengeras suara Menurut pengurus masjid Dulu pernah beberapa kali dicoba Untuk memasangkan alat pengeras suara Di masjid ini Namun selalu gagal Karena alat tersebut langsung terbakar hari itu juga Selain itu Sering terjadi keganjilan yang mengisyaratkan Mereka dilarang menggunakan alat tersebut Oleh leluhur pendiri masjid Sehingga sampai saat ini Pengurus masjid tak berani lagi melakukannya Meski tanpa menggunakan alat pengeras suara Namun tidak menjadi kendala Bagi warga saat sholat berjemaah Ataupun mendengarkan ceramah Bahkan menurut jemaah Tabu beduk dari masjid ini Terdengar dari kejauhan Selain itu Di kampung ini juga terdapat beberapa musola Yang mengumandangkan suara azan Menggunakan alat pengeras suara Kalau ceramah Kedengaran aja bang Namanya Ya Begitulah Kalau ceramah Tidak pakai mie Walaupun berapa ramehnya orang disini Tetap aja terdengar Sedangkan Itu bang ya Orang azan aja dulu Atau Mukul Tabu itu bang Tetap kedengaran Sampai 2 kilo Dalam pelaksanaan ibadah Tak ada yang berbeda Di masjid tarikat syatariah ini Selain sebagai tempat pelaksanaan Sholat 5 waktu Dan sholat jumat Surau gadang Atau masjid agung desa ini Juga pusat pelaksanaan Sholat idul fitri Dan idul adaha Namun tetap Tanpa menggunakan Alat pengeras suara Saturan penggunaan pengeras suara Yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Mungkin tak berlaku Di masjid ini Karena memang Sejak awal Alat tersebut Tidak pernah digunakan Walaupun beberapa kali Dicoba Namun hal itu Tidak mengurangi Minat masyarakat Untuk beribadah Ke masjid Negeri Sungai Bulur Arsat Kusnadi Melaporkan Dari Kebubatan Padamparyaman Sumatera Barat Saudara informasi tadi Sekaligus menutup Berita Padang pagi ini Saya Fri Meriana Beserta tim redaksi Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.